Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel DELIMATURU41 oke di dalam video kali ini saya mau sedikit menginformasikan atau memberitahu bagaimana caranya kita membayar BPJS ketenaga kerjaan tapi yang TKI atau BPJS ketenaga kerjaan TKI yang berada di luar negeri biasanya untuk proses pembayaran yang pertama itu dilakukan di Indonesia dan bisa dilakukan pembayarannya melalui ATM seperti ini dan tidak lupa ATM yang bisa untuk transaksi pembayaran BPJS TKI TKI tenaga kerjaan itu yang biasanya yang link seperti ini atau di ATM nya ada label seperti ini link nanti langsung aja simak video ini sampai habis bagaimana bagaimana nanti caranya untuk bisa membayar BPJS yang pertama BPJS ketenaga kerjaan TKI yang ada di luar menggunakan ATM tersebut dan sedikit informasi lagi biasanya itu yang pertama itu dilakukan proses pembayarannya di Indonesia dan selanjutnya untuk pembayaran yang berikutnya itu bisa dilakukan di negara asal atau di mana tempat TKI tersebut bekerja oke tidak usah lama-lama ini adalah cara pembayaran BPJS ketenaga kerjaan Indonesia yang TKI yang ada di luar oke pertama-tama siapkan ATM kita lalu masukkan seperti biasa Indonesia masukkan pin jangan lupa saat Anda memasukkan pin tutup pin Anda supaya tidak ada yang mengetahui pin Anda dan setelah muncul seperti ini bisa memilih menu lainnya muncul menu kedua yaitu pilih menu pembayaran tampilan dan berikutnya pilih lagi menu pembayaran disini akan muncul beberapa pilihan jenis pembayaran yaitu untuk pembayaran TKI tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri kita pilih menu multi payment silakan masukkan kode institusi yang ini jika untuk pembayaran tenaga kerja Indonesia yang ada di luar kita pencet daftar kode institusi dan ini banyak pilihannya kode daftar kodenya kita cari yang TKI tenaga kerjaan pencet lanjutkan jika di menu pertama tidak ada dipencet lanjutkan multi payment kode ini ada asuransi TKI pupuk Indonesia jadi kita pilih yang asuransi TKI diingat kode tersebut kode itu nanti dimasukkan di apa 6 digit yang tadi lalu kembali ke diingat kodenya ini diulangi lagi dari awal akan kembali menu seperti awal kita pencet menu selanjutnya pilih pembayaran kita pilih pembayaran lagi kita pilih multi payment dan diingat kodenya tadi yang 6 digit tadi 3 0 1 30 maaf nah itu tadi 5 digit dan setelah muncul nomor pelanggan atau nomor tagian kode pembayaran nomor handphone ini biasanya dari luar negeri dikirim ke keluarganya yang ada di Indonesia itu ada sekitar 18 digit nanti dimasukkan seperti contoh akan kita masukkan setelah lengkap 18 digit kita masukkan kita tekan benar kita tunggu dan jika kita sudah melakukan proses pembayaran nomor tersebut sudah tidak terdaftar lagi atau gagal dan kita dan jika kita belum melakukan pembayaran disini nanti akan keluar menu nama yang terdaftar di BPJS tenaga kerjaan tersebut jadi ini nanti muncul nama yang bekerja di luar negeri lalu ditekan iya itu nanti akan muncul nama dan jumlah tagihan yang akan kita bayarkan jadi setelah memasukkan 8 belah digit tadi kita ikuti aja alur proses pembayarannya nanti akan keluar nama dan muncul tagihannya setelah itu kita tekan iya iya terus nanti sampai sukses semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like komen subscribe video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa coba terus sampai bisa untuk pembayaran bbcs untuk keluarga kita yang ada di luar negeri terima kasih di luar negeri di luar negeri di luar negeri